Pemirsa seorang pelaku pemobol minimarket di desa Jatilangkung, kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto ditangkap polis. So, lean first, tanpa berlama-lama, let's talk about it. Kode-kode Tidak hanya manusia yang ketika rekan atau pasangannya tidak peka, lalu akan memberikan kode-kode atau sindiran. Hewan kucing juga akan seperti itu, guys. Terlihat pada video yang memperlihatkan pemilik kucing yang pura-pura lupa dengan makanan simpus. Membuat kucing dalam video tersebut memberikan kode-kode agar tidak lupa memberikannya makan juga. Terima kasih telah menonton! Jadi lucu ya, guys. Ternyata kucing juga bisa kasih kode-kode seperti itu. Pantang Menyerah Sering banget diantara kita memiliki mental mudah menyerah saat bertemu dengan sebuah masalah yang sulit kita selesaikan. Namun, berbeda nih, guys. Dengan video ini yang memperlihatkan perjuangan seekor kucing yang berusaha meloncat ke bangunan sebelah namun beberapa kali gagal dan terjatuh. Bahkan sampai jatuh memutar. Terima kasih telah menonton! Ternyata benar ya, guys. Kalau ada yang bilang, kucing itu punya banyak nyawa. Jatuh putang-panting dari ketinggan seperti itu masih bisa berdiri dan bangkit lagi. Salud deh! Zaman sekarang itu udah musimnya tantangan yang dijadikan konten ya. Salah satunya adalah tantangan menebak isi box yang biasanya box tersebut diisi dengan barang-barang yang mungkin akan membuat peserta kaget. Namun, berbeda dengan konten kali ini di mana pria dalam box tersebut yang malah dibuat kaget. Waduh, kalau gitu ceritanya, guys. Bisa trauma berat tuh yang ada di dalam box. Mandi bersama. Mandi bersama di kolom renang memang sangat menyenangkan. Namun apa jadinya? Jika saat mandi bersama-sama, tiba-tiba ada hewan yang kalian tidak sangka malah ikut nimbrung tuh. Seperti pada video yang awalnya kegiatan berenang tiba-tiba menjadi deg-degan ketika ada hewan peliharaan dari pemilik rumah yang malah ikut gabung. Sebenarnya hewan tersebut kemungkinan sudah jenak ya, guys. Namun namanya perasaan was-was ketika ada kucing besar join life seperti itu, pastinya akan membuat kita panik lah ya. Belajar Menggambar Menggambar merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bahkan tak jarang seseorang akan berusaha membagi kebahagiaan tersebut pada rekan dan sahabatnya. Walau hanya sekedar mengajarkan cara menggambar saja. Seperti pada rekaman video berikut ini, guys. Wah-wah, kelihatannya si kucing seneng banget ya. Udah diajarin cara menggambar seperti itu. Bahasa Alien Bahasa adalah salah satu penemuan manusia yang sangat keren. Dengan bahasa, kita bisa menyampaikan perasaan atau sekedar menyampaikan pendapat. Namun berbeda jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang aneh seperti pada video ini yang memperlihatkan seekor kucing sedang bingung dengan bahasa yang dia dengar. Ada-ada saja ya kelakuan orang-orang di zaman sekarang ngeprank kok sama kucing. Pelaku kriminal Berhati-hatilah saat melakukan aktivitas termasuk bagi yang punya usaha semisal minimarket. Karena jika tidak, dikhawatirkan rumah atau tempat usaha kita bisa disatroni perampok. Seperti pada video berikut ini, namun alhamdulillahnya pelaku sudah tertangkap nih, guys. Pemirsa seorang pelaku pemobol minimarket di desa Jatilangkung, kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto ditangkap polisi dan warga saat tertidur di dalam gudang. Pelaku beraksi seorang diri masuk lewat atap dan akan mencuri barang-barang di dalam minimarket. Kalau bisa sih jangan ditutup mukanya ya, biar ada efek jerai gitu. Calon suami Saat hendak bertemu dengan calon suami, memang sebaiknya tidak menutupi wajah dengan masker atau cadar atau malah helm. Agar calon suami juga bisa yakin kalau wanita yang akan dinikahinya adalah wanita yang ori, bukan kawai. Cadarmu Aisyah, calon suamimu berhak melihat wajah aslimu. Waduh, ada-ada aja ya kelakuan kucing zaman sekarang. Anak Jurik Biasanya anak jurik memiliki ciri khas matanya yang hitam seperti panda dan perawakan yang menakutkan. Namun berbeda dengan yang satu ini, guys, yang akan membuat kamu merasa gemas melihatnya. Gimana guys, apakah anak juriknya mau dipesan? Hilang mulas Seringkali manusia lupa dengan rasa atau kepentingan yang ingin diselesaikan saat mendadak bertemu sesuatu yang tak terduga. Ya, salah satunya seperti yang satu ini. Keluar dari lubang itu guys, karena memang sini agak deket tebun salit guys, ularnya keluar dari situ kayaknya nih. Tuh, suaranya guys besar guys. Tuh, pink cobra guys. Tuh, tuh, tuh. Tuh pakai cido guys. Kita pakai cido guys. Nih, buat temen-temen ya, hati-hati nih kalau misalnya boker jangan sampai main game. Apalagi rumahnya deket semak-semak. Eh dari situ lihat keluarnya guys. Agak seru nih guys. Kita jaga jalan guys. Ini senjataan delang pakai cido nih guys ya. Pakai cido nih. Tiba-tiba normal sebelah. Apa nggak? Ciut. Mau bukan. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, tuh, tuh. Dia nyeram guys. Dia nyeram guys. Dia nyeram. Dia nyeram guys. Belum cebok lagi nih guys. Aduh, ada ular lagi. King cobra di kamar mandi guys. Tuh. Gak suaranya guys. Gak suaranya tuh. Ini jaga jarak kita guys. Dia kayaknya keluar dari situ tuh tadi tuh. Warstar nih guys. Tuh. Tuh. Kita ingin ikutin gerakan cintang ini. Waduh, waduh. Mendadak rasa ingin bokirnya hilang ya. Kalau sudah kedatangan tamu seperti ini nih. Oke guys. Itu dia konten kali ini. Menurut kamu mana nih informasi terunik yang tadi sudah dibahas. Saya pengen tahu pendapat kamu. Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kamu selalu update konten terbaru dan Irulin TV semakin berkembang. Oke saya Undo Diri. Salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Sub indo by broth3rmax